Halo, nama saya Arti dan kita akan menjelaskan masalah 6.6 dari Sadiq Ubuk. Jadi kita minta menemukan kapasitas ekivalen ini. Jika kita memiliki kapasitas paralel. Jadi kapasitas ekivalen akan menjadi kapasitas paralel adalah C1 plus C2 plus blah 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 sampai Cn. Jadi di seri, ketika kita memiliki kapasitas ini di seri, total kapasitas di seri adalah 1 over C1 plus 1 over C2 plus blah blah blah. hingga 1 over Cn. Jadi ini adalah kembali dari resistor. Jadi di resistor, jika kita memiliki seri, kita menurunkan semuanya. Dan kita memiliki resistor paralel, kita akan memiliki formula ini. Tapi untuk kapasitas, kita memiliki yang ini. Jadi mari kita masuk ke masalah. Jadi di sini kita memiliki 50uF dan 70uF dalam paralel. Jadi itu akan menjadi ekivalen untuk 10uF plus 70uF. yang ini adalah 120uF. Jadi itu adalah bagian pertama di sini. Jadi kita akan memiliki 120uF. Jadi kita lihat yang ini. Jadi kita akan memiliki 60uF di seri dengan 120uF. Oke, itu akan menjadi 1 over 60 plus 1 over 120. Jadi kita akan memiliki 1 divided by 2 over 120. Jadi kita akan memiliki 1 divided by 3 over 120. Jadi kita akan memiliki 1 divided by 3 over 120. atau ini akan menjadi 120 divided by 3. Jadi kita akan memiliki 40uF. Jadi untuk seri kapasitas ini. maksudnya kita akan memiliki 40uF. Oke, sekarang kita akan memiliki 40uF kapasitas ini. akan menjadi paralel dengan yang ini. Jadi ini dan ini akan menjadi paralel. Jadi saya akan memiliki 20uF. 40uF. plus 40uF. dan itu akan menjadi 60uF. Oke, sekarang ini lebih mudah jika kita memiliki sirkuit. Jadi kita akan memiliki kapasitas di sini. dari ini. itu akan menjadi 120uF. dan kemudian kita akan memiliki kapasitas di sini. yang akan menjadi 60uF. yang akan menjadi 60uF. yang akan menjadi sekutar dan di sini. Jadi saya akan memiliki pilih kapasitas di C. yang akan menjadi seri kapasitas. jadi 1 divided by 1 divided by 120. plus 1 divided by 60. jadi saya akan menjadi 1 divided by 1 divided by 120. Oke, saya akan memiliki pilih kapasitas di sini. and then this will be 2 over 120 so we'll have 1 divided by 3 over 120 or we will have 120 divided by 3 so we'll have 40 micro parad and this is our equivalent resistance for this circuit okay let's see if our answer is correct so yes we have this one which is the same as our answer so hopefully I helped you in solving your problem and do not forget to like the video subscribe to my channel and please comment if you find any mistakes in my calculation thank you bye bye